Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Balik lagi di Smoma TV Channel Dalam segmen Bincang Santai Saya Devy Dudi sebagai host Dan ada co-host saya Nabilah Tazkiyah Kita kedatangan Bangu Sebagai ketua MPK Yaitu Fitriani Sohliha Hari ini kita akan Bincang-bincang mengenai MPK Apa aja sih MPK itu? Apa kabar? Alhamdulillah baik kak Aku mau nanya nih tentang MPK Kayak gimana sih MPK itu sebenarnya? MPK itu Suatu singkatan Kayak itu Majelis Perwakilan Kelas Dan juga MPK itu adalah Suatu organisasi yang tugasnya Mengawasi kinerja OSIS Selama masa jabatannya berlangsung Kalau boleh tahu Apa sih motivasi kamu Buat masuk MPK? Motivasi? Jadi motivasi saya untuk masuk MPK Sebelumnya sih saya gak ada motivasi ya Jadi Awalnya Cuman Cuman pengen ikutan-ikutan doang Apa sih MPK itu? Paya penasaran Nah setelah penasaran Aku ikut nih Disitu juga ada kakak pelas yang aku kenal Nanya-nanya Dan setelah masuk Disitu aku sadar Oh MPK itu adalah bukan suatu organisasi Tapi adalah sebuah keluarga Sebuah keluarga yang merampul seluruh siswa Terus yang bisa mengumpulkan aspirasi siswa juga Nah kalau selama BDR ini Program-program kerja MPK itu kayak gimana? Kalau selama BDR ini Cuman Kuar-kuar di grup aja sih ya Jadi mau gimana-gimananya Terus juga Berarti OSIS sama MPK tuh punya grup juga ya? Punya Jadi Ada beberapa grup Jadi grup Antara MPK sama OSIS MPK SMAWA Sama MPK sama kakak kelas Kakak kelas Yang lebih gampang Ngeri awasin ya? Kalau selama BDR di rumah sih Nggak ngapa-ngapain Cuman Cuman Berbincang-bincang aja di grup Terus Kumpul Cuman Berapa minggu sekali Gitu aja Biasanya mau kumpul Nggak bahas apa-apa ini? Kalau kumpul sih Ngebahasnya Program-program Apa aja sih Mau diterapinya Waktu kalian yang dipilih jadi MPK nih Kan Pasti ada pelantikan Selama belajar dari rumah Ini pelantikan ini gimana sih? Kalau pelantikan sih Nggak dari rumah Jadi Pelantikan ini Di sekolah Pelantikannya Ditemuin sama Bapak kepala sekolah Terus Pembina MPK juga Terus Wakase Dan Satisasi lainnya Kalau Nabilah Pernah nggak Masuk MPK atau OSIS gitu? Belum pernah sih Cuman tau aja Kalau misalnya MPK itu Kayak atasan dari OSIS Tertarik nggak? Berat-berat Padahal seru ya Seru banget Jadi MPK itu Kayak bukan Suatu organisasi Tapi sebuah keluarga Jadi Kalau kita mau curhat-curhat Apa-apa Tinggal ke MPK aja Jadi MPK itu Kayak udah Keluarga banget Nggak ada atasan bawahan Tapi mudah Nggak ada Meskipun Ketua MPK Bawahan itu Nggak mengenal Jabatan Tapi ketika serius Harus serius Ketika bercanda Ya ada Bercanda Sekarang ini kan Ada kelas baru Nah gimana sih Cara masuk MPK itu Biar kita jadi Serah-syahat Kalau serah-syahat Mudah banget Jadi cuman Terdaftar Di sekolah Di sekolah Yang bersangkutan Terus Berpikir secara optimal Terus bisa Bisa merangkul Siswa-siswi Terus bisa Mengumpulkan Aspirasi siswa juga Kayak gitu Jadi tugas Pokok MPK itu Apa sih? Tugas pokok MPK itu Kayak yang Udah saya bilang tadi Cuman Mengawasi Memantau dan Membantu tugas-tugas Selama masa jabatannya Berlangsung Nah kesan-kesan Yang selama ini Kamu alami Ada gak sih Selama Jadi keloh MPK? Tentu ada Jadi waktu itu Pernah Waktu kelas 10 Waktu kelas 10 Lagi belajar Ketiban Atap nih Nah Ketiban atap Terus Anak-anak MPK itu Pada nanya Kamu lagi Kenapa Bukannya ditolongin Malah nanya-nanya Kayak Gimana gitu Masih inget Dipikiran Aduh kok malah Ditanya-tanya Kayak gini Malah makin nyelok Jadi Gimana Masih inget Sampai sekarang Terus Kejadian itu Kayak gimana Ya Gimana-gimana Ya udah aja Dibantuin apa aja Cuman Apa ya Cuman diolok-olok aja Kita lain Gitu doang Terus Apa sih pesannya Sama MPK? Kalau pesan Pesan saya Untuk MPK Semoga bisa Lebih Baik lagi Semoga bisa Lebih 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 Bisa Merangkul Siswa-siswi Bisa Menampung Semua Aspirasi Siswa Mungkin itu aja Seru banget ya Bicak-bicak Sampai hari ini Makasih banget Terima kasih Sekian Bicak Sampai hari ini Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Selama TV Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikin Terima kasih.